Intro Kembali belajar bersama Bu An Kali ini Bu An akan membahas materi matematika Mengurutkan pecahan pada garis bilangan Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 4 Ini materi bab 1 anak-anak Baik, ibu langsung ke pembahasan materi ini Baik, ibu bacakan terlebih dahulu contoh soalnya anak-anak Tuliskan urutan pecahan-pecahan berikut pada garis bilangan Contoh soal yang A 3 per 6, 1 per 6, 4 per 6 Ini pada soal sudah disiapkan garis bilangannya Di sini ada angka 0, di sini 1 Dan titik yang ada di sini ini merupakan titik tengah 0 dan 1 anak-anak Selanjutnya, untuk menyelesaikannya Kita amati penyebutnya terlebih dahulu 6, 6, 6 Karena penyebutnya sama-sama 6 Ini pecahan yang ada di sini dari 6 sampai 1 Ini kita jadikan 6 bagian yang sama besar Karena di sini titik tengah Maka sampai batas titik tengah kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar Ini ibu bagi Menjadi 3 bagian yang sama besar Nanti anak-anak harus membuatnya dengan penggaris agar sama panjang Di sini, ini Selanjutnya, perlu anak-anak ketahui bahwa 1 utuh di sini ini sama dengan 6 per 6 Karena di sini penyebutnya 6 Ibu tulis di sini sama dengan 6 per 6 Selanjutnya, baru kita masukkan 3 per 6 Di sini posisi 0 1 per 6 2 per 6 3 per 6 Di sini posisi 3 per 6, anak-anak 3 per 6 Tepat di tengah-tengah Selanjutnya, 1 per 6, anak-anak 0, 1 per 6 Di sini posisi titik 1 per 6 Selanjutnya, 4 per 6, anak-anak 0, 1 per 6 2 per 6, 3 per 6, 4 per 6 Di sini posisi titik 4 per 6 Contoh soal B, anak-anak 3 per 4, 1 per 2, 2 per 8 Di sini garis bilangannya sudah disiapkan, anak-anak Di sini angka 0, ini titik 0 Di sini titik 1, dan di sini titik tengahnya Kita amati penyebutnya Ada 4, 2, 8 Karena yang terbesar 8 Maka garis bilangan ini Harus kita bagi menjadi 8 bagian Sama besar Berarti titik tengahnya ini Kita bagi 4, anak-anak Sampai batas titik tengah di sini Ini bubagi Nanti anak-anak harus menggunakan penggaris Agar tepi tepat ini membaginya 1, 2, 3, 4 Yang sebelah kanan Ini batas tenah ini juga kita bagi 4 Ini 1, 2, 3, 4 Sudah menjadi 8 bagian sama besar Perlu anak-anak ketahui bahwa 1 utuh di sini ini Sama dengan 8 per 8 di sini Selanjutnya, kita tentukan titik Tetap titik 3 per 4, anak-anak Karena di sini per 8 Maka cara mudah kita Untuk menentukan titik 3 per 4 di sini Ini Kita cari pecahan senilai dari 3 per 4 Yang penyebutnya 8 Caranya penyebut 4 menjadi 8 4 menjadi 8 dikali 2 Maka pembilangnya juga harus dikali 2 3 dikali 2 Sama dengan 6 Berarti pecahan 3 per 4 Ini senilai dengan pecahan 6 per 8 Kita cari titik 6 per 8, anak-anak 0 1 per 8 2 per 8 3 per 8 4 per 8 5 per 8 6 per 8 Berarti posisi titik 3 per 4 ada di sini Ibu tulis di sini 3 per 4 Selanjutnya, titik 1 per 2 atau setengah Sebenarnya, cara mudahnya langsung diletakkan di sini, anak-anak Setengah Karena ini tepat di tengah-tengah Kalau anak-anak ragu-ragu Boleh dihitung, anak-anak dengan pecahan senilai Seperti ini 1 Per 2 Kita jadikan pecahan senilainya Per 8 2 menjadi 8 Ini dikali 4 Maka Pembilangnya juga harus dikali 4 1 dikali 4 4 1 per 2 atau setengah Sama dengan 4 per 8 Kita itu 0 1 per 8 2 per 8 3 per 8 4 per 8 Di sini berarti Posisi Titik 1 2 per 8 Selanjutnya Titik 2 per 8 Anak-anak Ini Karena sudah Penyebutnya 8 Mudah saja 0 1 per 8 2 per 8 Di sini Posisi titiknya Baik Ibu sudah selesai Membahas materi ini Terima kasih Anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat Membantu Anak-anak belajar Terima kasih Selamat menonton!